Sementara itu pemirsa, tidak hanya sebatas dalam momen perayaan Tahun Baru Islam saja, Masjid Sobahul Hoyriyah juga menyiapkan ragam agenda kerohanian sebagai wisata rohani masyarakat Islam Kota Jambi. Berikut ulasannya. Masjid Sobahul Hoyriyah yang berada di tengah Kota Jambi ini dalam menyemarekan Tahun Baru Islam merancangkan program-program kerohanian jangka panjang yang diperuntukkan bagi umat Islam yang ingin menggali Islam. Dikatakan oleh Ustaz Haji Abu Zar selaku Ketua Masjid, Momentum Tahun Baru Islam Satu Muharram 1446 Hijriah 2024 ini menjadi tolak ukur untuk program kerohanian kedepannya. Di antaranya digelar kegiatan kajian subuh dan kopi mornik. Selain itu pula akan digelar kegiatan kajian tausiah rutin yang diisi oleh Ustaz dan Habaib yang kegiatan ini diperuntukkan bagi masyarakat umum Kota Jambi. Disamping itu bagi ibu-ibu juga digelar majelis taklim yang rutin mengadakan kajian Islam. Serta bagi anak-anak ada kegiatan belajar membaca dan tulis Al-Quran. Tentunya menurut Abu Zar kegiatan-kegiatan ini diharapkan mampu menarik minat masyarakat Kota Jambi untuk menimpa ilmu agama Islam maupun beribadah di masjidnya ini sebagai alternatif wisata bidang rohani. Abu Zar berharap agar tahun baru Islam ini dapat dimaknai sebagai momentum semakin memperkuat ilmu agama serta mengkokohkan jiwa sosial dengan membantu kepada kaum yang membutuhkan. Terima kasih. Alhamdulillah kegiatan-kegiatan meskidian dalam rangka untuk meningkatkan ketakwaan para wasmuratan juga pemahaman tentang keagamaan. Yang pertama, di mesti kita rutin itu ada kegiatan pengajian setiap Rabu malam kami yang dihasil oleh Seh Dr. K. Haji Muhammad Yusuf Abdullah M. Edy kemudian Habib Raihan Al-Kursi itu setiap Rabu malam kami kemudian setiap Sabtu sore itu pengaji khusus Majlis Talim dan kemudian disini ada juga pengajian anak-anak kita ada lebih kurang 50 orang lebih dan anak-anak disini ada pengajian sore dan malam maghrib, badan maghrib yang dihasil oleh ada 5 orang ustaz dan ustazah nah kegiatan-kegiatan lain di masjid kita ini selain dari berfungsi sebagai fungsi ibadah kemudian ada juga fungsi sebagai pasti sebagai fungsi pendidikan dan juga fungsi sosial kemudian fungsi-fungsi kegiatan-kegiatan lainnya yang berkaitan dalam untuk membangun umat nah seperti setiap ini subuh itu juga ada kegiatan itu menjelang suruh itu ada kegiatan zikir kemudian ada kopi morning setiap pagi boleh dikatakan rutin ini ada kegiatan kopi morning jemaah kita setelah salat subuh nah itu ada kegiatan-kegiatan yang dapat untuk siar yang gabungan kemudian dalam rangka kemamuran masjid kemudian ada kegiatan-kegiatan kita juga dalam kegiatan masjid ini mengadakan kegiatan istikosah misalnya ada beberapa momen-momen tertentu ada kegiatan ada istikosah termasuk penyambutan tahun baru masahi juga ada kegiatan istikosah jadi para ini warga jemaah itu berbondong untuk melakukan kegiatan di masjid kita kemudian itulah salah satu bagian dari kegiatan-kegiatan kita yang ada di masjid ini dalam upaya kita untuk meningkatkan keimanan dan ketukaan dan juga memberikan pemahaman tentang pengkajian tentang Islam halim Andrian, Cek TV, melaporkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati